Intro Memasuki masa jendera sidang ketiga tahun 2021 Anggota DPRD Kelaten Haryanto sampaikan kondisi anggaran pendapatan belanja daerah Pemkap Kelaten yang mengalami penurunan baik dari sisi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum atau dana alokasi khusus yang diterima pemerintah kabupaten pada tahun 2021 maupun RAPBD 2022 Dengan kondisi tersebut secara otomatis mengurangi alokasi untuk dana aspirasi bagi anggota dewan atau usulan yang sifatnya non-infrastruktur Dalam kegiatan reses yang melangsung di Allah Desa Sabrang, Kecamatan Dilanggu Haryanto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kelaten dari Praksi Parti Gerindra mengakui Karena kebijakan Bupati maka jumlah usulan yang bersifat non-infrastruktur terpaksa harus dicoret dan ditunda pengajuannya 2021, APBD Perubahan 2021, APBD Murni 2022 yang insya Allah di akhir bulan November tanggal 29 akan ditetapkan karena negara kita khususnya Kabupaten Kelaten ini yang kena musibah pandemi COVID-19 itu berpengaruh sekali terhadap APBD kita makanya untuk pagu anggaran anggota dewan kaitannya sama aspirasi sangat kecil dan tidak semuanya bisa teralisasi karena apa? karena kebijakan Ibu Bupati untuk aspirasi di tahun 2021 perubahan maupun di APBD Murni 2022 yang berdua di prirodiaskan untuk infrastruktur tujuannya nanti dalam kegiatan itu nanti untuk padat karya Sementara itu Ketua DPRD Parti Gerindra yang juga anggota DPRD Jawa Tengah Mujaironi membenarkan jika dampak pandemi sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi Tim Liputan, Siratmu TV